Inilah katak yang selalu bad mood, Black Rain Frog yang berasal dari Afrika. Black Rain Frog berasal dari Afrika Selatan dan panjangnya sekitar 2 inci. Dan kulit mereka memiliki ribuan butiran kecil yang membuatnya terlihat seperti alpukat. Black Rain Frog adalah hewan nocturnal yang tidur di lubangnya pada siang hari dan keluar pada malam hari untuk mencari makan. Black Rain Frog dewasa memiliki moncong yang panjang, 40-51 cm. Umur mereka di alam liar adalah antara 4 dan 15 tahun, dan lamanya waktu tergantung pada jumlah predator di daerah tersebut. Mereka dapat hidup hingga 4 tahun di penangkaran, tergantung pada lingkungan dan kondisinya. Kondisi yang tepat sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka di penangkaran. Black Rain Frog memiliki anggota tubuh dan kaki yang pendek dan tidak proporsional serta tubuh yang bulat. Mereka tersedia dalam berbagai warna coklat tua. Beberapa katak hujan hitam sangat gelap sehingga hampir terlihat hitam, karena itulah namanya. Mereka umumnya ditemukan di Afrika Selatan, dari zona lipatan Tanjung Slelendam hingga Pegunungan Autenikwa pada ketinggian sekitar 11.000 kaki, 3.300 meter. Black Rain Frog suka menggali hingga kedalaman 150 mm. Jika terancam, ia akan menggembungkan tubuhnya hingga beberapa kali ukuran normalnya. Untuk mengusir banyak pemangsa potensial dan dalam beberapa kasus, mencegah penangkapan. Musim kawin adalah musim panas, yang dimulai pada bulan Oktober dan berlangsung setidaknya hingga Februari. Black Rain Frog jantan terus menjaga telur di sarang sampai telur katak berkembang menetas. Black Rain Frog itu selalu mengerjit dan terlihat bad mood. Amfibi ini hanya dapat ditemukan di pantai selatan Afrika dengan wajahnya yang pemarah. Sebagai spesies penggali, Black Rain Frog tidak membutuhkan air terbuka untuk bertahan hidup. Ketika Black Rain Frog berada dalam kelompok yang tidak diinginkan, ia menggembung dan memperbesar tubuhnya agar terlihat lebih menakutkan. Panjang moncong hanya sekitar 1,6 hingga 2 inci mungkin tidak terlihat banyak, tetapi kadang-kadang akan mengeluarkan napas saat menggali. Black Rain Frog bahkan disebut alpukat marah, karena wajahnya yang unik dan tubuhnya yang gelap, bengkak. Black Rain Frog jelas jauh lebih menarik daripada yang terlihat, dan banyak pecinta amfibi menganggap penampilannya aneh dan wajah marah mereka sangat lucu. Tubuhnya kaku, ekspresi wajahnya selalu muram. Black Rain Frog ini ditemukan di lereng Capevoltzone, perbukitan pasir di Afrika Selatan. Katak itu hidup di ketinggian lebih dari seribu meter di atas permukaan laut, dan tahan suhu dingin. Tubuhnya bulat dan kasar, Black Rain Frog suka menggali dan dapat bertahan hidup tanpa udara. Katak ini biasanya hidup di finbos dan di tepi hutan. Terima kasih telah menonton!